Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Salam dari Novisiat SVK Wuruteng, Manggara Flores NTT. Saya, Pastor Fredrin Zahadin, SVD. Hari ini, Sabtu 3 Desember 2022, kita merayakan Pesta Santo Franciscus Saferius. Injil hari ini diambil dari Markus 16, ayat 15-20. Kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan roh kursus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amen. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah mempercayakan kami untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini. Tuhan, ketuklah hati dan pikiran kami, agar kami pun selalu sadar akan tugas itu dan dengan penuh kesadaran selalu bertanggung jawab menjalankannya lebat cara kami masing-masing. Tuhan, utuslah roh kursusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Sebelum Yesus Kristus kembali ke rumah Bapak, ia memberi perintah kepada para murid-muridnya dengan berkata, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dari perintah ini, terungkap beberapa pesan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Yesus Kristus mengharapkan agar keselamatannya harus diteruskan agar semakin banyak orang percaya kepadanya dan dipermandikan supaya diselamatkan. Yang kedua, Yesus Kristus juga sadar bahwa tidak semua orang akan percaya kepadanya, walaupun para murid-muridnya berusaha mewartakan kabar gembira itu kepada semua bangsa. Yang ketiga, Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan yang terakhir, lewat perintah perutusan ini, Yesus Kristus percaya bahwa para murid-muridnya bisa menjalankan karya keselamatan Tuhan walaupun secara fisik ia sendiri tidak hadir di tengah para muridnya. Sesudah memberi perintah kepada para muridnya, Yesus juga memberikan jaminan bahwa roh kudus Tuhan akan turut hadir dalam diri para pewarta kabar gembira. Katanya, Kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kamu akan memegang ular. Kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan apa yang dikatakan Yesus Kristus ini, kata-katanya sudah menjadi kenyataan. Banyak pewarta kabar gembira mendapat kekuatan Tuhan untuk mengusir setan. Banyak pewarta kabar gembira lewat bahasa yang sudah diirhami oleh roh kudus. Bahasa pewarta yang menyentuh hati banyak orang. Banyak pewarta kabar gembira berkat kekuatan roh kudus lewat penumpangan tangan mereka orang sakit mengalami kesembuhan. Kata-kata dan pesan Yesus Kristus selalu membuahkan hasil. Apa yang dikatakannya selalu menjadi kenyataan dalam diri mereka yang sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Pista Santo Franciscus Saferius. Nama Santo Franciscus Saferius bukanlah nama asing bagi kita semua. Ia seorang misur menaris Yesuit yang ulung. Ia menjelajahi banyak tempat di Asia khususnya India, Sri Lanka, Malacca, dan Indonesia. Tahun 1546 ia berlayar dengan kapal dagang kegungusan kepulauan di Indonesia bagian timur terutama di Makhluk. Ia mengikuti apa yang diperintahkan Yesus Kristus hari ini. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada sedalam Makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan untuk kita bagaimana tanggapan kita akan perintah Yesus Kristus hari ini? Apakah kita dengan cara kita masing-masing tetap memwartakan kabar gembira Tuhan kepada semua sesama kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih pada masa Adventus ini kita kembali tingkatkan semangat kita untuk mewartakan Tuhan lewat cara kita masing-masing. Tuhan sudah mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya. Dia selalu hidup di dalam diri kita. Mewartakan Tuhan lewat tegur sampah, lewat SMS yang bisa meneguhkan hati dan iman sesama, dan lewat melayani sesama yang sangat membutuhkan bantuan kita adalah bentuk-bentuk persiapan kita dalam rangka menyambut kedatangannya kembali. Semoga Tuhan senantiasa menemui kita di saat kita selalu berjaga-jaga melayani dia lewat sesama kita. kita memohon Santo Franciscus Saferius dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Mari lah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini secara khusus mereka yang sakit. dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang kuasa. Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. dan Ruh Kudus. dan Ruh Kudus. dan Ruh Kudus.